Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali bersama saya di channel kesayangan kita yaitu CIS Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melanjutkan video saya yang pertama yaitu tentang musik modal Kemudian di video saya yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang musik tonal Ini adalah jenis-jenis musik yang ada pada tradisi musik barat Musik tonal adalah sistem musik yang memandang suara atau bunyi secara horizontal maupun vertikal Kemudian di dalam musik tonal ini memiliki hubungan antar nada Jadi beda dengan musik modal yang saya jelaskan di video saya sebelumnya Ciri-ciri musik tonal, musik tonal ini memiliki tangga nada diatonik Baik diatonik mayor maupun minor Diatonik mayor itu memiliki jarak 1-1,5-1,1,1,5 Seperti ini Kemudian ada diatonik minor Yang memiliki jarak 1,5-1,1,1,1,5 Ciri yang berikutnya adalah, pada musik tonal, nada atau suara bisa dilihat secara vertikal Jadi, pada musik tonal, ciri-cirinya adalah polifonik atau banyak suara Seperti paduan suara Jadi, ada suara satu, suara dua, suara tiga Ketika berjalan bersamaan, akan menciptakan suatu yang harmonis Ciri lainnya adalah, musik tonal ada iringannya Jadi, beda dengan musik model Contohnya seperti ini ya Misalkan, ada yang secara horizontal, melodi Kemudian ada akornya, atau sebagai iringan Misalkan, seperti ini Nah, ini salah satu karya musik tonal Yang diciptakan oleh Beethoven ya, dengan judul Fur Elise Kemudian, bersifat harmonis Kemudian, musik ini bisa dibuat dengan banyak tangga nada perubahan Atau disebut dengan tangga nada kromatis Jadi, jaraknya bisa setengah-setengah Kemudian, musik tonal ini bisa juga dianggap memiliki pusat nada Contohnya seperti ini Dalam sebuah lagu ya, ada akor C, F, G Misalkan gini Pesat nadanya adalah pada nada Do atau akor C Jadi, ada kayak kembali Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga teman-teman bisa memahami Berbedaan antara musik modal dan musik tonal Terima kasih atas perhatiannya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton